Berikut ini adalah video tutorial tentang cara mengatasi akun belum diverifikasi pada aplikasi Dampodik. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Simak video tutorial ini selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan channel Sepatu PS. Pada video kali ini, saya akan memberikan sebuah tutorial tentang cara mengatasi akun belum terverifikasi pada aplikasi Dampodik. Nah, apabila bapak ibu dan teman-teman operator setelah selesai menginstal aplikasi Dampodik, kemudian setelah aplikasi Dampodik terbuka, di sini di bagian pojok kiri atas terdapat notifikasi atau pesan akun tidak terverifikasi. Nah, maka solusinya adalah sebagai berikut. Sebelum lanjut pada tutorial, bagi bapak ibu dan teman-teman operator sekolah, saya sarankan untuk klik tombol subscribe dan tanda lonceng agar tidak ketinggalan informasi apabila kami telah update video tutorial terbaru lainnya, khususnya tentang tugas-tugas operator sekolah. Pertama, kita buka terlebih dahulu sebuah browser, kemudian kita masuk pada alamat dapo.dikdashman.kemdiku.go.id, ini adalah situs Dampodik. Kemudian di sini kita pilih menu login. Nah, selanjutnya kita pilih menu login sebagai manajemen sekolah. Nah, selanjutnya di sini kita login menggunakan login SSO. Nah, pastikan menggunakan email yang aktif. Kemudian tidak diperkenankan menggunakan email orang lain. Pengaturan ulang, akun dapat melalui manajemen aplikasi dapo.dik di sini. Nah, kita klik tombol login menggunakan SSO. Selanjutnya di sini akan diminta memasukkan username dan password untuk aplikasi dapo.dik. Nah, apabila username dan password sudah dimasukkan, klik tombol masuk. Nah, ini adalah tampilan situs sp.datatik.kemdiku.go.id. Nah, untuk melakukan verifikasi akun, kita pilih menu pada bagian atas di sini adalah menu akun. Nah, di sini klik menu daftar akun. Atau biasanya ketika awal terbuka, di sini sudah menu daftar akun. Nah, di sini untuk jenis akun yang ingin didaftarkan, nah kita pilih. Di sini ada admin, PTK, dan peserta didik. Nah, apabila untuk aplikasi dapo.dik, maka kita mendaftarkan sebagai admin. Kemudian klik tombol tampilkan. Nah, maka akan muncul beberapa data di sini. Kebetulan ada dua, ini adalah data saya. Yang pertama sebagai guru, yang kedua adalah sebagai admin. Nah, kita klik pada bagian salah satu di bagian pojok kanan di sini. Ada tanda pensil. Kemudian di sini terdapat menu edit akun atas nama yang bersangkutan. Kemudian di sini kita masukkan passwordnya. Nah, untuk password, saya sarankan menggunakan kombinasi antara huruf besar, huruf kecil, dan juga angka. Apabila sudah memasukkan password, langkah selanjutnya adalah klik tombol update. Nah, selanjutnya kita tunggu proses hingga 1x24 jam minimal. Kemudian kita lakukan sinkron aplikasi dapo.dik. Maka ketika kita membuka aplikasi dapo.dik, Nah, di sini pada bagian pojok kiri atas, maksud saya, Nah, di sini nanti akan muncul pesan akun sudah diverifikasi. Nah, demikian video tutorial singkat yang bisa saya informasikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang belum klik tombol subscribe dan tanda lonceng, Saya sarankan untuk klik tombol subscribe dan tanda lonceng, Agar selalu mendapat pemberitahuan apabila kami telah update video tutorial terbaru lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.